Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat hidup berbagi. Di video kali ini, saya ingin mengajak pemirsa semua untuk menyaksikan sebuah video yang mana video ini menjelaskan tentang bagaimana akhlak UAS Ustadz Abdul Samad ketika bertemu dengan salah satu seniornya ketika kuliah di mesin dulu. Apakah UAS membangkakan diri? Karena beliau sudah terkenal, sudah dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia, bahkan internasional. Apakah UAS membanggakan diri, menyumbungkan diri ketika bertemu dengan seniornya? Karena hari ini banyak kita temukan, ada junior ketika bertemu dengan senior, ini terkadang hanya memanggil nama saja. Bahkan menjelek-jelekkan. Bahkan terkadang juga merendahkan dengan sebutan yang tidak baik. Ini bukan akhlak yang mulia. Bagaimana akhlak UAS ketika bertemu dengan seniornya? Ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang Indonesia yang pergi ke Mesir, tapi tak banyak yang bisa mengungkapkannya dalam cerita dan dipulis. Layar di atas wadidnya. Karena memang kami dulu umroh haji tahun 2000 dari Mesir ke Jeddah, naik kapal laut yang pas lombak dipukul ombang. Memang nama kapalnya wadidnya. Dan penulisnya sahabat saya, senior saya. Senior saya, Haji Asrat Can Elfie. Berkas selalu, mudah-mudahan buku ini menjadi inspirasi. Anak-anak kita bisa ke Al-Azhar. Anak-anak kita menjadi ulama. Anak-anak kita menjadi kuwaris para anak-anak. Buku ini bagus sebagai orang tua. Motivasi untuk anaknya. Bagus bagi anak muda. Untuk melihat bagaimana semangatnya masyarakat menengkapu, menuntut ilmu. Terima kasih. Berkas selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa, sahabat, hidup berbagi. Tadi sama-sama sudah kita saksikan bagaimana akhlak uas ketika bertemu dengan seniornya. Uas begitu santunnya. Dengan mengatakan ini adalah sahabatku. Ini adalah seniorku ketika kuliah di Mesir dulu. Masya Allah. Ini akhlak yang sangat luar biasa. Karena bisa saja uas membanggakan diri. Karena uas sudah terkenal. Tapi uas tidak melakukannya. Ini adalah akhlak yang mulia. Dan beginilah yang seharusnya kita praktekkan sebagai selaku seorang Muslim. Dan ini merupakan sunnah. Ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Nabi berkata, Dalam riwayat lain, Hadis ini menjelaskan atau memberikan motivasi kepada kita untuk berakhlak mulia. Mempunyai akhlak yang mulia. Yaitu menyayangi yang kecil dan menghargai orang yang lebih besar daripada kita. Terjemahnya, Laisa minnah. Tidak termasuk golongan kami. Artinya tidak kebiasaan kami. Tidak perintah kami. Tidak ajaran kami. Siapa itu? Orang yang tidak menyayangi anak kecil. Mungkin kecil usianya atau rendah pengetahuannya atau lemah kemampuannya kalau tidak kita sayangi maka kata Nabi ini bukan ajaran kami. Kemudian setelah itu Dan juga tidak termasuk golongan kami orang yang tidak pandai menghargai orang yang lebih besar daripadanya. Mungkin di sana besar usianya atau tinggi pangkatnya atau kedudukannya atau seniornya mungkin seperti yang dilakukan oleh Ustaz Abdul Somad karena ada orang yang lebih dahulu ke Mesir maka itu disebut dengan senior. Makanya tadi Uwaz menghargai, menghormati karena Uwaz ingin mengamalkan hadis ini supaya kita selalu berada dalam sunnah Rasulullah SAW menghargai orang yang lebih besar daripada kita. Pemirsa, sahabat hidup berbagi hari ini banyak kita temukan ada junior tidak berakhlak kepada senior. Mungkin memang dia hebat mungkin dia memang pintar dia terkenal ketika bertemu dengan orang yang lebih besar daripadanya dia rendahkan atau dia panggil nama saja padahal dia sudah besar orang itu seniornya dari segi umur tetapi dia panggil nama saja ini orang yang tidak berakhlak mulia yang tidak mempunyai akhlak karena Nabi mengajarkan tidak termasuk golongan kami tidak ajaran kami orang yang tidak pandai memuliakan orang yang lebih besar daripadanya hari ini kita temukan juga ada junior bertemu dengan seniornya dia perlu olok-olokkan direndahkan di depan orang banyak ini bukan bagian dari akhlak yang mulia Pemirsa, sahabat hidup berbagi sebagai penutup video ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah dulu ketika saya di madrasa Aliyah ada dua orang senior di atas saya tingkatannya saya kelas dua dia kelas tiga kebetulan usianya lebih rendah daripada saya sehingga badannya pun lebih kecil daripada saya mungkin karena mereka ini lebih duluan masuk SD lebih cepat masuknya jadi ketika Aliyah umurnya masih muda masih di bawah saya satu tahun kemudian saya lihat teman-teman yang lain yang seangkatan dengan saya ada yang memanggil sebutan nama saja mereka adalah Bang Ferry kemudian satu lagi Bang Yenri Sandra mudah-mudahan mereka berdua menyimak dan mendengar video yang saya buat ini ini sebagai bukti ya ini bukan dibuat-buat jadi suatu ketika saya memanggil mereka ini dengan sebutan abang sebutan abang seperti biasa setiap hari saya panggil abang namun suatu ketika dia mengatakan kepada saya janganlah dipanggil abang sebut nama saja kita satu usia kita sama besar gak usah panggil abang panggil nama saja lalu apa jawaban saya betul usia kita tidak jauh beda kita hampir sama besar tetapi abang adalah senior saya abang adalah kakak kelas saya lebih dulu masuk sekolah ini makanya saya tidak berani memanggil dengan sebutan nama saja jadi pemirsa sahabat hidup berbagi ini bentuk contoh bagaimana kita harus mempraktekkan akhlak yang mulia dan ini merupakan sunnah atau ajaran nabi kita yang mulia kata nabi tidak termasuk golongan kami tidak ajaran kami orang yang tidak pandai menghargai orang yang lebih besar daripada dia mungkin bagi senior orang yang lebih dewasa daripada kita yang lebih tinggi jabatan dari kita mereka ikhlas kita panggil nama saja tidak masalah sebenarnya tidak ada dosa tetapi kita ingin menampakkan akhlak yang mulia kata nabi bukan ajaran saya kalau bukan ajaran nabi ajaran siapa lagi yang kita contoh nabi menghargai orang yang lebih besar ini ajaran nabi tentu kita mencontoh atau mengikuti ajaran nabi kita yang mulia mungkin itu pemirsa video kita pada kesempatan kali ini kita berusaha sekuat tenaga mempraktekkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari mudah-mudahan kita bisa mendapatkan amal yang tinggi karena akhlak mulia ini timbangannya sangat berat pada hari kiamat nanti demikian saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum